Prinsipnya ya lebih baik mencegah daripada mengembati ya, tapi ini juga yang sebaiknya dilakukan pada orang tua ya, kalau supaya gimana sih dok caranya biar anak saya tidak terlambat, jadi yang paling penting adalah kontrol rutin pemantauan tubuh kembang, bisa di posyandu, di poskesmas, kontrol vaksin rutin itu juga bisa, jadi biasanya kalau tiap bulan vaksin ke dokter anak atau ke posyandu biasanya suka ditanya, bu anaknya udah bisa ini belum, bu anaknya udah bisa itu belum, atau orang tuanya lebih aktif nih, dok kalau anaknya belum bisa ini ya, bener gak nih ya, jadi screening tumbuh kembang itu harus dilakukan secara rutin. Pertama dari nutrisi dulu ya, kalau dari nutrisi kita setiap bulan, terutama anak-anak yang kurang dari 1 tahun, setiap bulan kan ada posyandu ya, dari disitu kita lihat tuh, di kurva gisinya, nah itu di buku KIA juga ada kan kurva gisi, nah kita lihat nih, kenaikan berat badannya, berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala, nah itu kita pantau terus. Nah, kalau misalnya dia ada di bawah garis merah, kalau misalnya dia kenaikan berat badannya tidak sesuai target, berarti ada mengarah ke masalah gisi, masalah nutrisi, itu paling gampang gitu. Jadi kayak misalnya, dok anak saya berarti gak naik-naik nih kok, tapi dia nih angkat kepala udah gak bisa, ini gak bisa, nah itu bisa karena masalah nutrisi, itu jelas banget. Jadi, teman-teman tubuh kembang itu, dia satu paket ya, jadi kalau misalnya, kalau posyandu, posyandu, posyandu itu kan ditantau terus gitu nutrisi. Kemudian kalau ADHD, biasanya anaknya gak mau diemin, nah namanya biasanya, loh kok anak saya hiperaktif ya gak mau diem, nah itu ada tool screeningnya sendiri, biasanya kalau udah gitu, coba ke dokter anak, kita screening, oh memang nih ada suatu masalah nih ADHD, jadi apa namanya, perlu di treat dulu nih ADHD-nya, karena biasanya kerja sama dengan psik, sama dengan dokter psikiatri untuk penanganannya. Malah gampang banget, kalau kurang simulasi, nanti tinggal, tinggal biasanya kalau udah selat, mamanya kan galau tuh, biasanya udah cari dokter kan, nah itu nanti ditanya nih sama dokter ya, bu, selama ini anaknya bisa apa, bisa ngapain aja, udah diajarin apa aja, itu gampang gitu, justru ketemunya gitu. Kemudian apabila sudah memang terjadi keterlambatan, kita evaluasi dulu nih, kan ada beberapa, tergantung ya jenis keterlambatannya seperti apa, misalnya atau keterlambatannya bahasa saja, atau motorik kasar saja, motorik halus saja, jadi biasanya anak dengan keterlambatan perkembangan yang datang ke kami, ke depannya, dia evaluasi dulu nih, masalahnya di mana. Nah, apabila sudah ketemu keterlambatannya di mana, kita treat anak itu, jadi misalnya kalau motorik kasar mungkin kita bisa latihan, dengan kerjasama dengan rehab medik, jadi untuk latihan fisioterapi, supaya bisa mengejar ketinggalannya itu, misalnya kalau anak yang speech delay atau keterlambatan bicara, bisa terapi bicara, begitu jadi, lebih baik dikenali secepat mungkin, kemudian kita kasih terapi secepat mungkin, supaya dia bisa ngejar ketinggalannya.